Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Perkenalkan nama saya Wisnu Aminuddin Yamin Asal SMP Negeri 1 Saguling Saya sebagai peserta CKS Calon Kepala Sekolah Untuk tingkat Kabupaten Bandung Barat Pada pelaksanaan RPK Dilaksanakan di SMP Negeri 1 Saguling Sebagai Sekolah Magang 1 Dan PK-nya yaitu di SMP 2 Cemplas Sebagai Sekolah Magang 2 Selamat menyimak dan selamat menyaksikan SMP Negeri 1 Saguling Teretak di tengah Waduk Saguling Tepatnya di desa Girimukti Kecamatan Saguling Sekolah didirikan oleh para tokoh pendidikan Yang berada di daerah setempat Dengan dibantu oleh guru-guru SD Yang ada di sekitar Saguling SMP Negeri 1 Saguling Awalnya bernama SMP 3 Batu Jajar Kemudian berubah menjadi SMP Negeri 1 Saguling Hasil analisis terhadap EDS Sekolah terhadap 4 standar Diperoleh kelemahan pada standar proses Dengan rekomendasi para guru perlu mendapatkan Pelatihan dan pembuatan video pembelajaran Yang efektif dan efisien Judul Rencana Projek Kemimpinan Mengambil judul Peningkatan kompetensi guru Dalam mengembangkan media video pembelajaran Melalui IHT di SMP 1 Saguling Daupun tujuan dari IHT ini adalah Poin pertama adalah Meningkatkan kompetensi guru Dalam melaksanakan proses penilaian Secara objektif dan akuntabel Poin kedua adalah Meningkatkan kompetensi supervisi calon kepala sekolah Dan yang ketiga adalah Meningkatkan prestasi siswa Bapak 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 Sekarang saya mengenakan kegiatan IHT Sekarang kita akan membentuk kepenitian Meningkatkan kompetensi supervisi calon kepala sekolah Tanah turun pada raku Di sana Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Ketika kesempatan ini kita bisa bertemu kembali Dalam kegiatan Dalam hal ini Yaitu Kampa.com Nah untuk pembuatan media pembelajaran Bapak Ibu Di sini ada fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan Yang pertama Untuk fitur yang sudah mau Bapak Ibu sudah membuatkan Pak Nah Langkah berikutnya adalah Yaitu dengan mengupload Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Sekolah Magang 2 Yaitu di SMP 2 Cihampelas Beralamat di Jalan Terusan Kiraden Bojong Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Banung Barat Dengan agritasi nilai A Berdasarkan pencapaian hasil AKPK Maka kompetensi supervisi Yang paling lemah dimiliki calon kepala sekolah Oleh karena itu Untuk meningkatkan kompetensi supervisi Maka calon kepala sekolah Magang di sekolah SMP 2 Cihampelas Maksanakan Magang di sekolah 2 Yaitu untuk mencari kelemahan saya Khususnya dalam segi supervisi Dalam laporan rapor kinerja Saya pribadi Nah oleh karena itu Salah satu upayanya adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hartono Kepala SMP 2 Cihampelas Pada kesempatan ini Saya akan memberikan testimoni Kepada Pak Wisnu Dari SMP N1 Saguling Yang bersangkutan Selama melaksanakan kegiatan magang Di SMP 2 Cihampelas Sudah menunjukkan kinerja yang baik Dan layak Untuk menjadi seorang kepala sekolah Mudah-mudahan pada saatnya nanti Beliau akan menjadi seorang kepala sekolah yang baik Terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agus Ramdan Setelah kami melihat Dedikasi dari Bapak Wisnu Aminuddin Yamin MPD Kami melihat beliau Sesok yang sangat bagus Sangat baik Disipin yang tinggi Memiliki dedikasi yang tinggi Untuk itu Diharapkan nanti Setelah beliau menjadi kepala sekolah Beliau diharapkan menjadi kepala sekolah Yang betul-betul amanah Dan bisa mengalami dengan sepenuh hati Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak anak saya Mengikuti pembelajaran Dengan menggunakan Kanva dan Youtube Prestasi anak saya menjadi lebih baik Terima kasih Bapak Ibu guru Nama saya Najwa Jalia Putri Saya duduk di bangku kelas 8D Setelah saya belajar daring Menggunakan Kanva dan Youtube Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan Dan nilai saya pun menjadi lebih baik Terima kasih Demikianlah Laporan unjuk kerja Calon kepala sekolah Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh